Buat kalian orang Palembang pasti gak akan asing sama menu yang satu ini Menu ini tuh bener-bener populer banget loh guys di Palembang Dan ini tuh rasanya enak banget Karena aku lagi pengen banget makan makanan khas Palembang Jadi sekarang aku bakalan bikin Pertama-tama disini aku siapin ikan tenggiri Nah buat ikan tenggirinya sekarang bakalan aku ambil dagingnya aja guys Nah kalo dagingnya udah terkelupas kayak gini Ini tuh bisa langsung kalian haluskan lagi pake blender Terus ditambahin bawang putih guys Kalo ikan tenggirinya udah dirasa halus Sekarang aku bakalan tuangin Tepung sagu tani ini aku pake sekitar 200 gram ya guys Udah kayak gitu ditambahin 1 kuning telur Seperti biasa jangan lupa tambahin penyedap rasa garam sama merica sesuai selera ya guys Nah yang paling penting sekarang kalian harus tuangin air es Dan ini tuh tuanginnya secukupnya aja ya guys Jangan terlalu banyak dan sampe kalis kayak gini Kalo udah dirasa kalis dan udah bisa dibentuk Nah buat isiannya disini aku tambahin kuning telur Nah buat bentukannya disini aku bikin empe-empe lenggang Empe-empe kapal selam dan empe-empe lencer guys Nah kalo udah dibentuk kalian cukup siapin air yang udah mendidih Kemudian tinggal direbus sampe bener-bener mengapung Kalo dirasa empe-empe nya udah mengapung Ini bisa langsung kalian angkat satu-satu Terus didinginkan dulu ya guys Disini aku bakalan bikin cukoknya Aku pake 15 butir bawang putih Secukupnya cabai rawit domba Sama secukupnya ebi Semua bahannya ini tinggal dihaluskan Udah kayak gitu tinggal dituang ke air mendidih Karena panci yang sebelumnya ini kekecilan Jadi sekarang aku bakalan ganti ke panci yang lebih besar Selanjutnya kalian tinggal tuangin kurang lebih 6 gandu gula merah Udah kayak gitu ditambahin 1 ruas asem jawa Diaduk-aduk sampe bener-bener mendidih Jangan lupa tambahin garam sesuai selera Udah kayak gitu ini tinggal diangkat lalu disaring Lanjut yuk karena tadi empe-empe nya udah dingin Sekarang aku bakalan langsung goreng empe-empe nya Di minyak dingin Ini bisa langsung digoreng sesuai selera kalian Nah kalo misalnya udah dirasa mateng Ini bisa langsung diangkat satu per satu Nah sambil nunggu dingin Disini aku bakalan tambahin bahan-bahan lainnya Aku bakalan potong-potong timun Selain pake timun Buat toppingannya disini juga aku pake ini ya guys Ini bisa sesuai selera kalian Dan yang terakhir tinggal kalian tuang cukonya Dan ini tuh udah siap dimakan Rasanya kayak makan empe-empe di Palembang Selamat mencoba ya guys